Sebanyak 2 personil TNI gugur setelah dianihaya 20 orang tadi kenal atau OTK di Distrik Dekai Kabupateni Jahu Kimo Papua selasa 18 Mei 2021. 2 korban Pradai Ariyudi dan Praka M. Alif Nur gugur setelah mengalami luka bacokan di bagian kepala. Iya benar, 2 anggota gugur. Kita belum tahu pasti siapa pelakunya. Ujar Dandrem 172 PWG Prigjen Izzak pengemanan saat dihubungi melalui sambungan telepon selasa 18 Mei 2021. Penyerangan terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di sekitar area bandara Nopegoliat Dekai. Ketika diserang, terang Izzak, kedua personil TNI sedang melakukan pengamanan pembangunan pagar bandara. Kedua, jenazah saat ini sudah berada di RSUD Dekai dan segera dievakuasi ke Jayapura. Izzak belum bisa memastikan siapa pelaku penyerangan tersebut. Namun ia tidak menutup kemungkinan para pelaku adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Selain membunuh, para pelaku juga merampas senjata jenis SS2 milik dua prajurit TNI itu. Kami sedang melakukan pengejaran mereka masuk dalam hutan, kata Kapolresia Hukimo, AKBP Deni Hertiana.